Aku terima nikah usia laki sepuluh masyarakat di 3 rupiah. Cinta tak mengenal usia. Di sebuah desa kecil di Lombok, Nusa Tenggara Barat, sebuah pernikahan yang tidak biasa menjadi perbincangan hangat di media sosial. Seorang remaja laki-laki yang masih berusia belasan tahun menikahi seorang wanita yang usianya terpaut 20 tahun lebih tua darinya. Wanita tersebut adalah ibu dari temannya sendiri. Pernikahan ini berlangsung dengan sangat sederhana. Tanpa dekorasi mewah, hanya ada keluarga dan teman-teman dekat yang hadir. Pengantin wanita mengenakan baju putih sederhana, sementara pengantin pria mengenakan setelan jas hitam. Dalam suasana yang penuh haru, pengantin pria mengucapkan ijab kabul dalam bahasa sasak, Aku terima nikah husnawati dengan mas kawin telu jute rupai. Para tamu undangan langsung bersorak, sah, menandakan sahnya pernikahan tersebut. Video pernikahan ini kemudian diunggah ke media sosial oleh seorang pengguna TikTok dan dengan cepat menjadi viral. Banyak netizen yang memberikan komentar, sebagian besar terkejut dengan perbedaan usia yang cukup jauh antara kedua mempelai. Namun, bagi pasangan ini, cinta memang tidak mengenal usia. Mereka membuktikan bahwa perbedaan usia bukanlah halangan untuk menjalin hubungan yang serius dan penuh kasih sayang. Mahar yang diberikan pun sederhana, hanya sebesar 3 juta rupiah, namun penuh makna bagi keduanya. Pernikahan ini menjadi bukti bahwa cinta sejati bisa datang dari mana saja dan kapan saja, tanpa memandang usia atau status sosial. Kisah mereka menginspirasi banyak orang untuk percaya bahwa cinta sejati memang ada dan bisa ditemukan di tempat yang tidak terduga. Bagaimana menurutmu?